Tugasku menemanimu Seberkas besar cahaya biru hijau melesat menuju keterampilan jiwa pertama Wuming Udara tampaknya hangus saat sinar api keemasan merah lewat Udara mulai terdistorsi dan mengungkapkan pola seperti riak Namun, ini benar-benar kebalikan dari apa yang terjadi di pihak Yu Hao Sinar cahaya biru hijau menyebabkan semua panas diganti dengan dingin Serangannya berbenturan langsung dengan api emas gagak primodial Ini dulunya, keterampilan jiwa terkuat Yu Hao dan itu masih sangat efektif sekarang Di bawah pengaruh Hao Dong powernya Dan dengan bantuan Wang Dong Er, penipisan kekuatan jiwanya dapat diabaikan Sinar cahaya yang kontras berselisih di udara Ini juga merupakan benturan pertama kemampuan langsung Kabut tebal mulai menyebar dari pusat tabrakan Suara menusuk bergema dan dua sinar cahaya dihancurkan pada saat yang sama Tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan Mengesankan, ini layak dengan namanya sebagai es pamungkas Buming berteriak saat dia melompat tinggi sepasang sayap pelah keemasan mengepak di belakang punggungnya Jiwa beladrinya adalah gagak emas, api Terus dilepaskan saat dia terbang ke udara Seberkas cahaya keemasan hidup juga melintas Itu dilepaskan dengan cepat di bawah kakinya Menuju tujuh monster strik Han Ruo Ruo akhirnya bertindak ketika Han Ruo Ruo bergerak Ketujuh musuhnya menjadi serius Dia adalah dolo jiwa dengan delapan cincin Lawan terkuat yang pernah mereka hadapi Cincin jiwa pertama Han Ruo Ruo menyala dan seberkas cahaya keemasan yang datang darinya Seperti garis emas yang membentang hingga tak terbatas Itu seperti ular spiritual yang merayap maju Setelah melintas di bawah kaki Wuming Itu mencapai Bebe dan Susansi di saat berikutnya Ini adalah jiwa alat tipe kontrol Han Ruo Ruo Tali emas yang menyilaukan Tali emas yang menyilaukan itu seperti benda hidup Dan mulai bergetar di kedua sisi pada saat yang sama Dua cincin emas melengkung ke arah Bebe dan Susansi Bebe menekan tangannya ke bawah Dan dua cakar naga ganas dilepaskan Di tengah bom yang bergema Dua jejak cakar besar tertinggal Di lantai granit tempat cakar naga guntur menyerang Namun tali emas berputar sebelum berhasil mengelak Itu tampaknya memiliki mata Pada saat yang sama Kecepatannya tidak turun sama sekali Karena terus berputar ke arah Bebe dan Susansi Yu Hao bergerak lagi Dia tidak tahu seberapa kuat tipe kontrol dolu jiwa Tapi dia yakin bahwa pertandingan sparing ini Akan berakhir dengan sangat cepat Jika dia membiarkan Han Ruo Ruo menang Cahaya ungu melintas di mata Yu Hao Tubuhan Ruo Ruo Jika tersentak dan dia mundur selangkah Tali emasnya juga ditarik dan melengkung keluar di cincin emas besar di udara Ya ini adalah spirit shock Yu Hao Salah satu dari beberapa keterampilan jiwa serangan mata rohnya Seorang master jiwa tipe kontrol Melawan master jiwa tipe kontrol Yu Hao berhasil mendapatkan sedikit keuntungan atas Han Ruo Ruo Dia berhasil memberi waktu untuk sisanya Saat tali emas menyelaukan milik Han Ruo Ruo dibatasi Tujuh monster serik melepaskan serangan habis-habisan mereka Susansi adalah yang pertama bergerak Dia mengambil langkah besar ke depan Dan tamengnya menyala dengan cahaya hitam yang aneh Detik berikutnya Dia terbang ke udara Uming akan melepaskan serangan ke arahnya Namun dia tiba-tiba menghilang Susansi dipindahkan ke posisinya Pemindahan dunia bawah yang misterius Ini adalah keterampilan jiwa yang mencuri perhatian Saat turnamen elit penua Saat ia dipindahkan Susansi menghadapi Cuking Tian yang tidak terlindungi Cuking Tian melihat senyum licik di wajahnya Sebelum awan suram mulai muncul Cahaya yang keluar dari perisainya Membentuk dinding perisai setelah itu Sebuah proyeksi ilusi besar Suan Wu muncul Detik berikutnya Dinding perisai telah berubah menjadi bentuk cangkang kura-kura Itu memiliki diameter lebih dari 10 meter Dan mulai runtuh ke arah Cuking Tian Hal yang menakutkan itu menyebabkan Cuking Tian Merasa seolah-olah Ada pusaran air hitam di tengah perisai Kekuatan hisap yang kuat dilepaskan dari pusaran air ini Menyeret tubuhnya ke arahnya Dan menyebabkan kecepatannya jatuh dengan luar biasa Saat ini Lebih dari satu cincin roh Susansi telah menyala Selain cincin roh keduanya Cincin roh kelima hitam pekatnya juga bersinar Keterampilan jiwa kelimanya disebut sebagai serangan dewa penyu Dia hanya bisa menyelesaikan pukulan ini dengan menggunakan kekuatan jiwa Yang diperlukan untuk melepaskan dua keterampilan jiwa ini sekaligus Pukulan ini sangat kuat Karena fakta bahwa Susansi memiliki garis keturunan darah Suan Wu Di jiwa beladrinya Puming juga mengalami krisis di sisi lain Ketika Susansi menyerang Bibi juga meledak ke depan Namun dia berbalik segera Setelah meledak beberapa meter Jiang Nanan melakukan hampir hal yang persis sama dengannya Sementara Yu Hao dan Wang Dong Er Serta Xiao Xiao dan Hei Chaito Menyelesaikan formasi berbentuk busur Ketika Wu Ming dipindahkan Dia sudah benar-benar dikelilingi oleh mereka Wu Ming linglung saat dia dikepung Tujuh monster strike Akrab dengan strategi dan koordinasi seperti ini Yu Hao memukulnya tepat saat Wu Ming mendarat Dia mengeluarkan versi lengkap Dari cakar teror emas gelap Yang didukung oleh Pinser Permestri S Jiwa beladri kedua Xiao Xiao dirilis Meskipun hanya memiliki satu cincin jiwa Kekuatan jiwanya jauh lebih unggul dari sebelumnya Suara menyenangkan Sedangkan Sri Ling membuat Wu Ming pusing Dan kecepatannya turun secara signifikan Bebe mengeluarkan sejumlah besar listrik Saat petir yang kuadilepaskan itu berubah menjadi jaring listrik yang menelannya Wang Dong mengepakkan sayapnya Dan cahaya Dewi kupu-kupu mengalir menuju Wu Ming Sejumlah besar cahaya keemasan mulai membasahi tubuhnya Empat dari enam di sekelilingnya menyerang Hanya Jiang Nanan dan Hei Chaito Yang tetap di tempat mereka Jiang Nanan Sedang menunggu kesempatan Sementara Hei Chaito Mengangkat meriam ke baunya Targetnya adalah Han Ruo-Ruo Cahaya merah inters menyala Dan bola besar cahaya merah melesat Ke udara menuju Han Ruo-Ruo Tujuh monster listrik Terhubung secara spiritual pada saat ini Susansi terbang keluar Dan menggunakan keterampilan jiwa tipe domain yang kuat Dia tidak hanya ingin menghentikan Cuking Tian di jalurnya Dia juga ingin menjebak Han Ruo-Ruo Seiring dengan peluru meriam Hei Chaito Tujuan mereka bukan untuk membunuh Atau melukai lawan mereka sebaliknya Mereka ingin menunda bantuan Han Ruo-Ruo Atau Cuking Tian untuk Wu Ming Di sisi lain Empat dari mereka bekerja sama untuk menyerang Wu Ming Namun Wu Ming juga tidak mudah dihadapi Pada saat yang kritis ini Wu Ming Menunjukkan kemampuannya yang luar biasa Cincin jiwanya yang ketujuh menyala pada saat ini Seketika dia berubah menjadi wanita emas merah yang berapi-api Dia mengeluarkan fluid nyaring Dan sayapnya berenyut satu demi satu Mendorongnya ke atas Dia bentrok langsung dengan cakar teror karya Yu Hao Saat ledakan bergema terdengar Granit di bawah kaki Wu Ming mulai pecah Namun dia berhasil menolak penundaan yang dibuat oleh Flut penyembahan Sebelan Phoenix padanya Saat dia melepaskan wujud roh pelindung gagak emasnya Petir keras PB juga ditentang Saat cahaya Dewi Kupu-Kupu Mendarat di wujud roh pelindung gagak emas Itu menyebabkan riak besar di permukaan Namun itu tidak bisa memaksa Wu Ming kembali Hanya cakar teror yang terpengaruh padanya Ya, ini adalah wujud roh pelindungnya Keterampilan yang kuat Yang hanya dimiliki oleh sage jiwa atau lebih tinggi Aura Wu Ming melonjak dan api primodialnya Yang panas memaksa PB dan Jiang Nanan Untuk mundur beberapa langkah meskipun dia dikepung Dia masih tampak melakukan serangan balik Buka! Wu Ming berteriak ketika dia mengungkapkan sisi kuatnya Cincin jiwa ketiganya menyala dan dia menekan tangannya ke bawah Dia akan melepaskan keterampilan jiwa ketiganya Ledakan api primodial gagak emas Itu adalah keterampilan jiwa yang menyebabkan kehancuran besar Dan ketika seseorang terjebak dalam pengepungan musuh Itu akan sangat efektif Namun Jiang Nanan mulai bertindak pada saat ini Ketika dia melompat ke udara Dia sudah tiba di belakang Wu Ming Cahaya keemasan gelap menyala di tubuhnya Wu Ming sangat percaya diri Dan dengan demikian tidak peduli dengan tindakan Jiang Nanan sama sekali Wu Ming percaya bahwa dia tidak akan terluka bahkan jika Jiang Nanan memukulnya Karena Jiang Nanan hanyalah memiliki kultivasi lima cincin Saat ledakan api emas gagak primodialnya akan meletus Pengepungan mereka juga akan diatasi dan sudah waktunya Untuk mengejar kemenangan Begitu dia dibebaskan Namun Wu Ming merasakan sesuatu yang salah ketika Jiang Nanan menempel di dekatnya Panas dari api primodial tidak berguna melawan Jiang Nanan Tapi dia juga tidak menyerang Dan hanya mendekati Wu Ming Tangan dan bahkan kakinya melilit Wu Ming Cahaya gelap keemasan berubah menjadi emas terang yang intens Setelah itu Cincin jiwa ketiga Wu Ming dipadamkan Ledakan api primodialnya Tidak bisa dilepaskan Cincin jiwa keempat Dan kelima Jiang Nanan bersinar Ya itu adalah hasil dari keterampilan jiwa keempatnya Tubuh emas tak terkalahkan Dan keterampilan jiwa kelima Kunci tulang lunak Kekuatan pertahanan tubuh emas tak terkalahkan telah meningkat pesat Tapi masih bertahan selama beberapa detik Seiring kultivasinya meningkat Saat ini mampu bertahan selama 7 detik Kunci tulang lunak ini juga Bisa menyegel semua keterampilan jiwa wujud roh pelindung Begitu lawan di kunci Karena kesenjangan dalam kemampuan mereka Jiang Nanan tidak mungkin bertahan di Wu Ming selamanya Setelah semuanya Api gagak primodial masih akan membakarnya Begitu tubuh emas tak terkalahkannya menghilang Tetapi Sebagai hasil dari tindakannya Pembakaran api gagak emas primodial Dan ledakan api primodial Yang akan dilepaskan oleh Wu Ming Disegel Meskipun wujud roh pelindungnya masih aktif Jiang Nanan berjuang dengan sedikit waktu yang tersisa ini Untuk menyerang lagi Sosok korannya emas terbang keluar Dari tubuh Yu Hao Pada saat berikutnya Yu Hao tiba di depan Wu Ming Dia dengan lembut menepuk pundaknya Pada saat yang sama Cincin roh ketiga Dari permaisri es milik Yu Hao menyala Jiang Nanan menghilang Tepat saat Yu Hao menepuk pundak Wu Ming Lapak tangannya lembut Halus dan bersih Saat lapak tangannya mengenai bahu Wu Ming Seluruh tubuhnya mulai bergetar Api gagak primodial yang ganas Yang telah terbebas Dari pengekangan kunci tulang lunak langsung padam Tubuh Wu Ming Juga membeku Merah keemasan memudar dari tubuhnya Dan wujud roh pelindungnya Tampak telah hilang oleh Telapak tangan lembut Yu Hao Telapak permaisuri Glaser tanpa salju Neu Tian Ketua Sekte Hao Ten Pernah menyebutkan bahwa Satu-satunya cara Untuk melawan Glaser tanpa salju Adalah dengan menghindarinya Karena telapak permaisuri salju Harus melakukan kontak sebelum bisa berlaku Mempertimbangkan status pamanutian Penilaiannya tentang Glaser tanpa salju Menunjukkan betapa kuatnya keterampilan ini Apalagi Yu Hao Tidak lagi hanya memiliki es pamungkas Tetapi es pamungkas dan salju Di antara semua master jiwa tipe dingin Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya Wu Ming Merasakan bahunya menjadi kebasah dipukul Pada saat berikutnya Dia menemukan bahwa Kekuatan jiwanya tampaknya telah mengeras Wujud roh pelindungnya hancur secara instan Dan seluruh tubuhnya Dan lengannya mati rasa Meskipun telapak tangan Yu Hao Tidak ditingkatkan oleh keturunan penguasa Itu masih berhasil mengubah dinginnya Menjadi perasaan hangat Setelah Yu Hao memukul Wu Ming Dia juga merasakan sesuatu yang salah Dan menekan telapak tangannya lagi Tetapi ketika aliran hangat kembali ke tubuhnya Dia dan putri salju mulai bersinar Dengan cahaya orannya terang Serangan itu diserap kembali ke Yu Hao Tidak hanya kekuatan jiwanya dipulihkan Bahkan putri salju pun Mendapatkan banyak manfaat Wu Ming Lepaskan api emas gagak primodial sekali lagi Tapi wajahnya berubah pucat pasi Dia tidak tahu apakah dia akan selama jika Yu Hao Tidak menyerapnya tepat waktu Dia tahu bahwa itu Telah mengadir langsung ke dalam jantungnya Keterampilan jiwa apa ini? Wu Ming tertegun Sisa dari tujuh monster srik Tidak terus menyerangnya setelah mereka diberitahu Melalui deteksi spiritual Yu Hao Namun pertarungan masih berlanjut Sama seperti Wu Ming dikejutkan oleh geleser tanpa salju Susansi mengalami masalah Cuking Tian Tidak bisa menangani serangannya Dan dipaksa kembali Namun masih ada Han Ruo Ruo di belakangnya Han Ruo Ruo mengangkat tangannya Saat dia menghadapi serangan Dewa Penyu Dan peluru meriam Heca itu Yang berkekuatan tinggi cahaya cincin emas Dilepaskan dengan tubuhnya sebagai pusatnya Dia tidak terburu-buru menyelamatkan Wu Ming Karena dia mengenal Wu Ming dengan baik Dan memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya Han Ruo Ruo percaya bahwa Tujuh monster srik tidak bisa mengalahkan Wu Ming dengan mudah Karena dia telah melepaskan wujud roh pelindungnya Bahkan jika itu mereka mengepungnya Susansi juga tidak perlu repot-repot membantu mereka mengalahkannya Cincin emas itu tampaknya sangat sederhana Namun pemandangan mengejutkan muncul ketika cincin emas bertabrakan Dengan serangan Dewa Penyu Dan peluru meriam Heca itu yang berkualitas tinggi Dua ledakan keras terdengar Berasa bersamaan Yang pertama Meledak adalah peluru meriam berdaya tinggi Namun cincin emas itu tampaknya tidak bisa ditembus Dampak mengerikan yang dihasilkan oleh peluru meriam daya tinggi Mempengaruhi seluruh arena sparing Awan jamur naik di seluruh arena Tapi han ruo-ruo tidak bergerak satu langkah pun Cincin emas hanya bergetar sedikit sebelum bertabrakan dengan serangan Dewa Penyu Begitu bertabrakan ledakan bergema Serangan Penyu diubah kembali menjadi proyeksi perisai yang tak terhitung jumlahnya Dan akhirnya itu kembali ke tameng Susansi Susansi mengutuk Tetapi sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh Seberkas cahaya keemasan telah menjeratnya Tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk berjuang Dan melawan dengan perisainya tali emas Yang menyilaukan Masih menyeretnya Cuking Tian tidak bisa melepaskan kesempatan yang begitu sempurna ini Dia menyelinap di belakang Susansi Dan proyeksi macan kumbang yang dibentuk oleh kilat bersinar terang Sebelum memukul tubuh Susansi dengan paksa Tiba-tiba tubuh Susansi mulai berkedip dengan kilat Dia tampak kejang Saat Han Ruo-Ruo mengayunkan tangan kanannya Susansi Terlempel ke depan Wang Yan membuat keputusan di sana Susansi telah dieliminasi Sisa dari tujuh monster strik Mulai merasa bahwa tali emas akan sulit untuk ditangani Han Ruo-Ruo Mengendalikan jiwa belia dirinya dengan sangat baik Susansi dikalahkan sebelum dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya Ini juga tidak dapat disangkal bahwa Kesenjangan dalam kultivasi mereka memainkan peran besar dalam kekalahannya Tujuh monster strik tertegun Tapi Han Ruo-Ruo sama terkejutnya Dia telah mengalahkan Susansi dalam waktu sesingkat mungkin Namun dia terkejut menemukan bahwa enam sisanya Semuanya bergegas ke arahnya Sementara Wu Ming tidak bergerak dari tempatnya Apakah mungkin dia telah dikalahkan? Sangat cepat Wu Ming baru saja menunjukkan wujud roh pelindungnya Meskipun Han Ruo-Ruo agak bingung Dia juga menjadi lebih waspada matanya memancarkan cahaya yang tajam Dan dia mendengus Tali emas melesat ke depan menuju ke enam dari mereka Dia mengincar Huo Yuhao He Chaito yang berada Di depan yang lain tiba-tiba berhenti Suara garing dentang terdengar Saat dia berdiri dengan kuat Sejumlah besar ala jiwa mulai bergabung dengan tubuhnya Dalam hitungan detik Dia telah menjadi monster logam Dengan barel Yang tak hitung jumlahnya mengarah keluar Semua Ditujukan ke Han Ruo-Ruo He Chaito Sudah menjadi instru jiwa kelas tujuh Yang setara dengan sage jiwa Meskipun Instru jiwa kelas tujuh masih jauh Dari wujud roh pelindung sage jiwa Setelah itu masih dapat tertutupi Setelah lima tahun He Chaito sekali lagi Menggunakan strategi benteng ala jiwa Namun Ini pada tingkat yang berbeda Dibandingkan dengan lima tahun yang lalu Dia mengangkat meriam emas gelap yang besar dan berat Ketika meriam dilepaskan Bahkan Han Ruo-Ruo Merasa menggigil di punggungnya Lima lainnya Segera berpencar dan He Chaito sendirian Saat tubuhnya berkedip Sebelum sinar cahaya yang tak hitung jumlahnya Meletus dan langsung menuju Han Ruo-Ruo Kuru Wangyan Adalah wasit Tetapi bahkan rahangnya Menggantung kendur pada saat ini Serangan eksplosif Dari He Chaito ini terlalu kuat Han Ruo-Ruo Bisa merasakan ancaman segera Dari lawannya Secara akut Dia akhirnya Memilih untuk menghindari serangan ini Sebagai gantinya Dia mendorong dirinya menjauh Orang bisa melihat dari kejauhan Bahwa Ada pilar cahaya yang sangat besar Melaju Kedepan seperti bintang jatuh Di suatu tempat yang tinggi Di pulau dewa laut Ini adalah efek dari benteng alat jiwa He Chaito Yang digunakan dengan kekuatan penuh Disandingkan dengan gangguan Yang disebabkan oleh bom peledaknya Akademi Akhirnya gusar Semua orang mulai bergerak Ketika He Chaito meluncurkan serangan ini Shao-Shao mulai meniup flutnya sekali lagi Dan satu cincin jiwa bersinar Di tubuhnya saat cahaya berdesir Keluar Namun ini Dan menargetkan Han Ruo-Ruo Itu pergi ke Chu King Tian Yang menghindari serangan di satu sisi Dan saat ini menonton He Chaito Dengan ekspresi heran Chu King Tian sekarang benar-benar ketakutan Dia adalah bagian dari halaman Dalam Akademi Srek Tapi ini Adalah pertama kalinya Dia melihat kecakapan Instru jiwa tingkat tinggi Jang Nanan Melesat Dan tiba di sebelah Chu King Tian Sebagai yang tercepat Di halaman dalam Chu King Tian Masih percaya diri dengan kecepatannya sendiri Namun Seberkas cahaya keemasan Tiba-tiba berkedip Di matanya Tepat saat ini Seberkas cahaya putih melintas Segera setelahnya Pikirannya langsung terempar Kedalam kekosongan total Sementara segala sesuatu Di sekitarnya menjadi buram Langit Di sekitarnya Tampak seperti berputar-putar Cincin jiwa keempat Yuhau berkilau Ini adalah keterampilan jiwa keempat Matarohnya Kebingungan spiritual Han Ror Wot tahu Bahwa Chu King Tian adalah masalah Tapi Sudah terlambat untuk membantunya Di sisi lain Jang Nanan Telah tiba tepat di sebelah Chu King Tian Nanan Menanamkan kaki kanannya di perut Chu King Tian Dan menendang tubuhnya Sampai punggungnya melengkung di atas Jang Nanan meraih bau Chu King Tian segera Setelah itu Sementara pinggangnya yang lembut terbalik Melemparkan Chu King Tian dengan berat Ketana Tidak perlu Melihat apa yang terjadi selanjutnya Kultivasi mereka cukup mirip Dan Chu King Tian Masih linglung Karena kebingungan spiritual Jang Nanan Melemparkan tendangan lain Sebelum dia menggunakan busur pinggang Dan melemparkannya ke udara Benteng ala jiwa He Chaito dengan cepat berbalik Ke arahnya Menakuti Chu King Tian Yang baru saja pulih akal sehatnya Untungnya Ini hanya latihan pertempuran Barel meriam He Chaito yang membatu Bergedip sekali sebelum kembali normal Han Ruo Ruo Telah dipaksa mundur Tapi dia segera Respon Tali emasnya menyelaukan Melaju dengan kecepatan Pilat menuju Jang Nanan Dan Chu King Tian Membiarkan bantuan kepada tim Adalah peran paling penting Namun Yu Hao Juga merupakan seorang Master jiwa tipe kontrol Utama dari timnya Bagaimana dia bisa Memberinya kesempatan ini Mata besar dengan pupil vertikal Dan diwarnai dengan warna yang sangat indah Langsung muncul Di medan perang Kecemerlangan mata vertikal ini Terlalu terkenal Ketitik dimana Han Ruo Ruo Tidak bisa mengabaikannya Peringatan di hatinya menghentikannya Dan Golden Road Segera terbentang di depannya Jika dia Tidak berhenti di jalurnya Maka itu akan langsung Menyinari dirinya Sinar tiga warna berkedip Dan Golden Road Yang mempesona terbentang horizontal Di depan matanya Golden Road Tidak menyentuhan Ruo Ruo Sama sekali tapi Itu mengejutkan Tali emasnya yang menyelaukan Gerakan maju Tali emas terhenti Dan itu tumbuh lembut Dan kendur Seolah-olah Itu telah kehilangan Semua vitalitasnya Itu tidak bisa Menyelesaikan misi penyelamatan Untuk Cuking Tian Dengan demikian Guru Wang Yan Sudah menyingkirkan Cuking Tian Dari pertempuran pada saat ini Jika Heca itu Tidak menunjukkan belas kasihan Macan kumbang ini Akan matang Bahkan Han Ruo Ruo Tidak dapat menyelamatkan Kedua rekannya Tepat waktu Meskipun susah setelah diusir Pertukaran satu untuk dua Ini tidak sia-sia Untuk tujuh monster strike Han Ruo Ruo Berhenti dan menatap mereka Yang masih mempertahankan Formasi lengkap mereka Dan tidak mencegah Jang Nanan Melompat kembali Untuk bergabung dengan Teman-temannya Dia mengangguk pelan Dan berkata Tidak heran Akademi Memberikan Kalian semua Gelar tujuh monster strike Seumur hidup Kami Tidak sekuat Kalian ketika Seusia kalian Namun Kalian masih muda Biarkan aku ini Memberikan Kalian pelajaran Demikianlah Kisah Untuk kali ini Sahabat pasuk Jangan sedih Jangan bimbang Apalagi galau Karena aku Kan selalu Menemanimu Jangan lupa Jangan lupa